Intro Melihat menu yang satu ini, mungkin lidah kita akan tergiur untuk segera menyantapnya. Ayam ingkung yang gurih, urap sayur yang segar, juga ikan asin yang berdampingan dengan tahu tempe bacem. Tapi taukah Anda, menu ini bukanlah sembarang menu. Biasa disebut segowiwit atau nasiwiwit di Jogja. Makanan ini punya arti sakral yang tak main-main. Selengkapnya dalam Secret Story, menggungkap rahasia di balik cerita. Sajian sederhana namun syarat makna, inilah nasiwiwit atau segowiwit. Berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu sego yang berarti nasi dan wiwit artinya permulaan. Memang hidangan ini dibuat oleh para petani di wilayah Yogyakarta untuk memulai sebuah kegiatan di sawah. Sebelum memulai prosesi panen padi ataupun menjelang masa tanam padi, isian menu segowiwit terbilang komplit berupa nasi gurih atau nasi tumpeng, urak sayur, aneka lauk pauk seperti ayam ingkung atau ayam bakar, tahu tempe bacem, telur rebus, ikan asin, dan sambal gepeng atau sambal kedelai. Tak ketinggalan juga buah pisang dan aneka jajan pasar yang menjadi pelengkapnya. Tugiran, salah seorang petani padi di Dusun Plumbungan, Gunung Kidul, Yogyakarta, masih setia menjalankan tradisi segowiwitan hingga sekarang. Menurutnya, kegiatan ini adalah ungkapan rasa syukur atas hasil panen padi yang melimpah, yang dipersembahkan kepada Dewi Sri, sosok yang dipercaya masyarakat sebagai Dewi Kesuburan dan Kemakmuran. Yang tujuannya itu merti bumi atau memelihara bumi, dalam artian kita mboyong simbok Dewi Sri atau Dewi Padi. Pertama merawat bumi, yang kedua kita memang bersedekah, bersedekah atas panen yang melimpah pada kita, sehingga musim tanam yang akan datang itu memang kita akan terjaga dari hal-hal yang merugikan dari pertanian kita. Menurut Bahaudin, ahli sosial dan juga dosen ilmu budaya Universitas Gajah Mada, tradisi nasiwiwitan sudah ada sejak ratusan tahun lalu sebagai bagian dari kepercayaan zaman Nenek Moya. Masyarakat kala itu percaya, Dewi Sri sebagai penjaga lahan pertanian dan pemberi kesuburan berada dalam wujud bulir-bulir padi. Begini, dulu ketika orang tidak bisa menjelaskan fenomena alam, fenomena alam misalnya akan terjadi hujan, macam-macam itu kan di luar prediksi mereka. Nah, disitulah kemudian muncul yang disebut sebagai sistem kepercayaan. Nah, dalam konteks masyarakat agraris, pertanian, muncullah kepercayaan bahwa yang memberi kesuburan, yang memberi apa namanya, padi itu bisa tumbuh dengan melimpah itu adalah Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Rasal syukur itu pun kemudian dilakukan dalam bentuk sebuah ritual sederhana yang sampai sekarang disebut dengan tradisi segowiwitan. Kalau dalam konteks sosial sebenarnya, segowiwit ini adalah sedekah. Sedekah petani itu ya nanti kemudian ditaruh di situ kemudian anak-anak itu yang makan. Jadi ketika ditaruh di situ, enggak berapa lama ya kemudian habis dibakan oleh anak-anak yang disediakan itu. Ya, berbagi. Jadi itu sedekah. Jadi sedekah apa namanya atas, apa namanya, syukur, rasa syukur sebenarnya atas panen musim yang lalu dan juga harapan, ada harapan, ada doa agar panen yang akan ditanam ini, pada yang ditanam ini akan melimpah panennya. Tugiran dan warga dusun pelumbungan menganggap tradisi segowiwitan ini bukanlah kegiatan biasa. Segowiwit dipercaya sakral dan keramat sehingga tak boleh dilakukan sembarangan. Ritual segowiwit biasanya dilakukan Tugiran beberapa hari menjelang masa panen padi. Prosesi ini dimulai dengan membawa sajian lengkap atau uborampe dari rumah sampai ke sawah yang akan dipanen padinya. Seorang sesepu adat akan melakukan ritual cucuk lompah di bagian tengah sawah dengan memanjat doa dan meletakkan sesaji. Proses selanjutnya adalah memotong beberapa tangkai padi dengan menggunakan alat yang disebut ani-ani sebagai simbol mengawali panen. Proses terakhir, semua sajian segowiwit akan digelar di pinggir sawah lalu akan disantap beramai-ramai. Selain ungkapan rasa syukur, harapannya juga dapat menetralisir segala bentuk kemistisan dan energi negatif yang menaungi area persawahan. Kulon-wun, artinya kulon-wun dengan hal-hal mistis yang ada di sekitar kita. Kita kan tetap bersinggungan dengan dunia-dunia di luar kita. Sehingga kita memang harus ada satu komunikasi terhadap mereka. Karena mereka juga yang menjaga bumi itu agar kita tidak bersinggungan. Kita bisa benar-benar saling menjaga. Sedangkan menurut Bahaudin, segala bentuk ketakutan dan kecemasan yang dialami para petani sebenarnya muncul dan tercipta dari perasaan diri sendiri alias sugesti pribadi. Jika dalam hati meyakini datangnya musibah ketika lalai melakukan ritual, maka hal itu juga yang akan dialami. Namun sebaliknya, jika perasaan itu dihilangkan dan berpikir positif, maka bisa dipastikan juga tidak akan terjadi hal buruk yang dibayangkan. Di daerah di Jogja, di daerah Bantul, daerah Kulon Progo, daerah Gunung Kidul, itu masih banyak seperti itu. Jadi ritual itu bahkan menjadi kewajiban bagi mereka kalau tadi seperti tadi, bahwa kalau tidak melakukan wiwit, itu bisa, ya, karena itu sugesti. Itu bagi mereka menjadi sugesti. Jadi kalau tidak melakukan itu, nanti dipercaya bahwa akan terjadi musibah. Fakta ini pun rupanya juga sudah dibuktikan oleh Tarto, salah seorang petani di Gunung Kidul. Dulu, leluhur dan pendahulu Tarto juga melakukan ritual segowiwit. Namun sudah sejak lama, Tarto meninggalkan ritual itu. Dia menganggap, kesialan yang diakibatkan dari tidak melakukan ritual, hanyalah sebatas mitos belakang. Kalau menurut kami, sebagian warga sini, memang tradisi wiwitan ini ada juga yang menganggapnya itu hanya sebuah mitos. Jadi tidak jarang juga warga sini yang sudah tidak melakukan kegiatan ritual wiwitan tersebut. Selama ini, Tarto hanya berniat dalam hati dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa sebelum melakukan prosesi panen padi. Memang kita punya kepercayaan masing-masing ya kita percaya sama yang Sang Pencipta saja Tuhan Yang Maha Kuasa kita hanya bismillah semoga semuanya juga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan Tarto mengaku tidak mengalami hal buruk apapun terkait hasil panen. Keluarganya pun juga terbilang baik-baik saja tak tertimpa kejadian aneh apapun. Ya Alhamdulillah kita semuanya baik-baik saja ya kita tetap percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa itu saja intinya. Seiring perkembangan zaman, menu segowiwit yang memang tampak menggoda kini sedikit luntur kesakralannya. Jika dulu segowiwit hanya bisa ditemui menjelang tanam ataupun panen, kini sajian ini bisa dinikmati kapan saja tanpa harus melakukan serangkaian ritual. Sebuah rumah makan berkonsep alam bernama dadap sumilir yang berlokasi di Kulon, Progo, Yogyakarta. Bahkan menjadikan nasiwiwit sebagai menu pamungkasnya. Kita memang awal mulanya memang mengangkat kearifan lokal nih ya karena nasiwiwit itu kan memang di sini kita tahu bahwasannya perbukitan moner dan pematang sawah yang luas di Kulon, Progo, daerah Giri Mulyo. Ini memang luar biasa kan. Jadi kita angkat nih nasiwiwit. Awalnya ragu karena biasanya nasiwiwit kan memang dihadirkan setiap panen doang nih ya. Wiwitan ya, saat-saat tertentu ya. Awalnya ragu karena nggak semua minat sebenarnya. Tapi begitu kita konsisten buat menghadirin itu terus yang awalnya mungkin penjualannya masih orang ngadirin apa sih nasiwiwit, apa sih nasiwit. Begitu kita konsisten untuk kita ini itu ternyata jadi bestseller kita di sini. Jadi orang itu nggak perlu nunggu panen nasiwiwit tiap hari ada di sini. Alih-alih ditakuti pelanggannya menu nasiwiwit rajikan awang justru laris manis menjadi menu favorit. Awalnya memang ini jarang banget ya yang nyaman. Tapi sekarang itu kita coba selalu menambahkan kuota kita tapi selalu jam 3 sore, 4 sore itu udah selalu habis. Kita mau reload lagi karena nasiwiwit enaknya itu kalau memang masih ada matahari. Jadi kalau udah nggak ada matahari itu udah apa namanya vibes-nya udah nggak ngerasa. Terlepas dari nilai sakral dan mitos ritual segowiwit tak ada soalannya kita meresapi pesan moral di dalamnya. Meski berupa sesaji nyaris tak ada yang terbuang dari segowiwit ini. Semuanya disantap bersama-sama. Tradisi ini juga mengingatkan manusia agar selalu bersyukur dan tak lupa berbagi dengan sesama. Secret Story mengegat rahasia di balik cerita.